Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya ini teman-teman Dietala resep apa sesi siang Ini sudah sedikit Nah ini banyak yang bertanya tentang roti boy Roti boy itu kan gak bisa renyahnya Tahan lama ya jadi Bagaimana agar Roti boy itu disajikan hangat dan renyah Nah ini yang dilakukan resep apa Jadi ketika ada yang beli ini akan Resep apa panaskan Tapi kalau manasin pakai oven itu kan lama Harus memanaskan juga jadi gak keburu ya Nah ini adalah Tipsnya resep apa manaskan pakai Air fryer jadi akan lebih cepat Panas dan ada anginnya yang membuat Toppingnya cepat renyah Nah ini resep apa pakai mito af 10 grain Air fryer keren banget Ini dengan settingan Tombol otomatis untuk berbagai makanan Nah seperti ini Ada juga settingan manual Bisa diset suhunya manual Dan waktunya bisa diset manual Jadi dengan air fryer ini Berguna banget Seriusan teman-teman Kemudian bagian dalamnya juga luas ya Kalau ini bisa sekali manggang Bisa 4 muat 4 roti boy muat ini Dan anti lengket juga Oke ini resep apa akan masukkan saja Kebetulan ada orderan Ini kita masukkan saja Roti boynya Nah seperti ini Besar-besarkan roti boynya teman-teman Kemudian ini gak perlu lama Waktunya Jadi cukup Atur di suhu 200 derajat Kemudian waktunya selama 4 menit 4 menit Nah langsung saja Dinyalakan Jadi kita gak perlu Free heat ya Maksudnya air fryernya harus dipanaskan dulu Gak seperti oven yang harus dipanaskan dulu Jadi air fryer langsung saja Karena panas yang dihasilkan itu Sangat cepat menyebar Teman-teman Jadi hanya dalam Apa Hanya butuh waktu singkat Topping roti boy ini Bisa Apa Renyah lagi Dan rotinya bisa hangat lagi Jadi Dinikmati itu Enak sekali ya teman-teman Ya Oke Tunggu saja Hingga selesai Nah ini dia teman-teman Yang sudah mau selesai Dia akan ada tulisannya Enak Nah ini roti boynya Wanginya sudah Harum lagi Kemudian toppingnya juga sudah crispy Dan sudah hangat Mantap sekali ini ya Selanjutnya Langsung saja Kita pindahkan Ini dia Roti boynya Yang sudah kembali hangat Toppingnya juga sudah kembali crispy Nah langsung saja Kita masukkan ke dalam Boxnya ya Seperti ini Atau bisa di paper bag Jadi Tidak perlu Di plastikin lagi Teman-teman Ini sudah renyah Dan mantap Sekali Jadi Recommended Banget Cara Yang resep Papa lakukan ini Jadi Air fryer ini Bukan hanya cuma Untuk masak-masak ya Tapi buat teman-teman Yang usaha Di bidang bakery Terutama mau menghangatkan Roti boy Aneka pastry Kemudian Curry Pokoknya yang bahan-bahan Yang crispy-crispy gitu ya Ini recommended banget Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya